Pada video kali ini, ibu akan menjelaskan materi tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan Nah, berikut ini adalah beberapa tipe persamaan kuadrat yang akan kita cari akar-akarnya Yang pertama, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan nilai B itu sama dengan 0 Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita akan menggunakan konsep pemfaktoran selisih kuadrat ya Ingat kembali pemfaktoran selisih kuadrat, yaitu kalau ada A kuadrat kurangi B kuadrat Dapat dipaktorkan sama dengan A tambah B dikalikan A kurangi B Perhatikan contoh yang pertama, tentukan akar-akar dari X kuadrat kurangi 9 sama dengan 0 Kalian perhatikan bahwa di sini nilai A-nya sama dengan 1 Nilai B-nya tidak ada atau nilai B-nya sama dengan 0 kemudian C-nya sama dengan negatif 9 Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan konsep pemfaktoran selisih kuadrat Baik, tuliskan terlebih dahulu soalnya ya Persamaan kuadratnya, X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 Kemudian kita ubah menjadi X kuadrat kurangi 3 pangkat 2 9 ini diubah menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 0 Kemudian diperoleh hasil pemfaktorannya X tambah 3 dikalikan X kurangi 3 sama dengan 0 Nah, ada kebuah kemungkinan untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini ya Kemungkinan yang pertama yaitu X tambah 3-nya sama dengan 0 Atau X kurang 3-nya sama dengan 0 Nah, nilai X-nya Yang pertama adalah dari X tambah 3 sama dengan 0 Yaitu nilai X memenuhi X sama dengan negatif 3 Atau nilai X yang memenuhi X kurangi 3 sama dengan 0 Yaitu X sama dengan 3 Jadi, akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3 Agar kalian lebih memahami atau bisa mengecek kembali ya Apakah benar nih nilai X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3 ini Akar dari X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 Bisa diuji coba dimasukkan dalam persamaan Jika nilainya sama dengan 0 maka benar Kalau X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3 ini adalah Akar-akar dari X kuadrat kurang 9 sama dengan 0 Selanjutnya, contoh nomor 2 Tentukan akar-akar dari persamaan 49 kurang 4X kuadrat sama dengan 0 Dari bentuk kesamaan kuadrat ini jelas bahwa nilai B nya itu sama dengan 0 Maka penyelesaiannya adalah Kita ubah ke dalam bentuk selisih kuadrat 49 ini menjadi 7 pangkat 2 Kemudian kurangi 4X kuadrat Keubah menjadi 2X di pangkat 2 sama dengan 0 Maka hasil pemfaktorannya adalah 7 tambah 2X dikalikan 7 kurangi 2X sama dengan 0 Kemungkinan yang pertamanya yaitu 7 tambah 2X sama dengan 0 Atau 7 kurang 2X sama dengan 0 Baik, kita akan selesaikan satu persatu ya Kemungkinan yang pertamanya Nilai X yang memenuhi 7 tambah 2X sama dengan 0 Berarti jawabannya berarti gini ya 7 sama dengan negatif 2X Atau yang keduanya Yang 7 kurang 2X diperoleh menjadi 7 sama dengan 2X Negatif 2X nya kita hilangkan Jadi kan kalau dihilangkan menjadi 0 Jadi kan tambah 0 jadi positif Kemudian 7 sama dengan negatif 2X ini Diperoleh nilai X nya yaitu Negatif 7 per 2 Kemudian kalau 7 sama dengan 2X Nilainya X yang menuhinya yaitu 7 per 2 Kemudian pembahasan yang kedua Kita akan tentukan akar-akar persamaan kuadrat Dengan nilai C nya sama dengan 0 Yang pertama Contohnya tentukan akar-akar dari X kuadrat kurang 5X sama dengan 0 Kalian perhatikan disini Persamaan kuadrat ini nilai C nya sama dengan 0 Maka cara penyelesaiannya dengan cara mempakarkannya Disini ibu akan coba dulu Menguraikan ya X kuadrat 5X ini ke dalam bentuk perkalian ya Yang diperoleh seperti ini X kali X kurangi 5 kali X sama dengan 0 Kalian tentukan disini Faktor mana yang bisa membagi kedua suku ini Ya betul Faktornya yaitu X Kemudian Buka kurung X kali X bagi X Hasilnya adalah X Kurangi 5X B bagi X Hasilnya adalah minus 5 Itu kurung sama dengan 0 Diperoleh X sama dengan 0 Atau X kurangi 5 sama dengan 0 Dari sini kita bisa tentukan Nilai X nya Atau akar persamaan kuadratnya Yang pertama adalah X sama dengan 0 Atau Dari X kurangi 5 sama dengan 0 Ini menjadi X sama dengan 5 Jadi akar-akar dari X kuadrat kurangi 5X sama dengan 0 Adalah X sama dengan 0 Atau X sama dengan 5 Contoh yang kedua Tentukan akar-akar dari 3X kuadrat Tambah 9X sama dengan 0 Kita akan menentukan akarnya Dengan cara Pemfaktorannya Seperti biasa Ibu akan uraikan Kedua suku Dari persamaan kuadrat ini Di dalam bentuk perkalian Diperoleh seperti ini 3 kali X Kali X Tambah 9X Jadi 3 kali 3 kali X Sambah dengan 0 Dari kedua suku ini Diperoleh faktor yang Bisa membagi keduanya Yaitu berapa 3X Kemudian Yang merah ini berarti 3XX dibagi 3X Hasilnya positif X 3 kali 3 kali X Dibagi 3X Hasilnya plus 3 Sama dengan 0 Diperoleh 3X Sama dengan 0 Atau X Tambah 3 Sama dengan 0 Akhirnya Diperoleh Akar yang memenuhi Yang pertama X Sama dengan 0 Sini Karena kan 0 dibagi 3 Tetap 0 Hasilnya Atau X tambah 3 Sama dengan 0 Milih X Sama dengan 0 Yaitu X sama dengan negatif 3 Jadi Akar-akar Dari 3X Kuadrat Tambah 9X Sama dengan 0 Adalah X sama dengan 0 Atau X sama dengan Negatif 3 Selanjutnya Kita akan Menentukan Akar-akar Persamaan kuadrat Dengan nilai A, B, C Lengkap Dengan cara Konfaktoran Yang pertama Adalah Untuk Bentuk AX Kuadrat Tambah BX Tambah C Sama dengan 0 Dengan nilai A nya Sama dengan 1 Perhatikan Contoh Nomor 1 Tentukan Akar-akar Dari X kuadrat Kurang 7X Tambah 10 Sama dengan 0 Nah Cara Memfaktorkannya Untuk Tipe Persamaan Kuadrat Seperti ini X kuadrat Kurang 7X Tambah 10 Sama dengan 0 Nah Seperti ini Bentuk Faktorannya X Di titik-titik Kalikan X di titik-titik Nah Untuk pengisi Yang kosong ini Caranya Yaitu Tentukan Terlebih dahulu Dua bilangannya Jika Dijumlahkan Hasilnya Sama dengan B Dan Dikalikan Hasilnya Sama dengan AC Baik Dijumlahkan Hasilnya Sama dengan B Berapakah B Di sini Ya B-nya Yaitu Sama dengan Negatif 7 Betul Ya Kemudian Hasil Kalinya Berapa Nih Soal A x C Berarti Di sini kan 1 X 10 Berapa Ya 10 Nah Kita Tentukan dulu Berbagai Kemungkinan Perkalian Dua bilangan Yang hasilnya 10 Di sini ya Ini 10 10 itu Bisa Perkalian dari Negatif Plus 1 Kali Plus 10 Atau Negatif 1 Kali Negatif 10 Atau Plus 2 Kali Plus 5 Atau Negatif 2 Kali Negatif 5 Nah Untuk Menentukan Bilangan Mana Yang sesuai Kita Perhatikan Kembali Di sini Lihat Dijumlahkannya Hasilnya Harus Negatif 7 Maka Kemungkinan Dua bilangannya Yang kita Ambil Yaitu Yang Negatif 2 Dan Negatif 5 Karena Dijumlahkan Negatif 2 Tambah Negatif 5 Hasilnya Negatif 7 Dikankan Hasilnya Menjadi Positif 10 Setelah Tahu Dua bilangan Tersebut Maka Kita Isi Masukkan Kedalam Yang Kosong Ini Menjadi X Kurangi 2 Kemudian X Kurangi 5 Sudah Diperolah Pemfaktorannya Kemudian Baru Bisa Kita Tentukan Nilai X Atau Akar Yang menemuhnya Kemudian Yang pertama X Kurang 2 Sama 0 Atau X Kurang 5 Sama 0 Maka Diperolehlah Kemungkinan X Yang pertama Yaitu X Sama Dengan 2 Atau X Sama Dengan 5 Jadi Akar-akar Dari Kesamaan X Kurang 7 X Tambah 10 Sama Dengan 0 Adalah X Sama Dengan 2 Atau X Sama Dengan 5 Kemudian Contoh Yang kedua Biar Kalian Lebih Memahami Lagi Bagaimana Cara Memfaktorkan Persamaan Guadat Guadat Tipu Seperti Ini Biasa Tulis Dulu Kesamaan Guadat Kemudian Ini kan A Sama Dengan 1 Maka Kita Tulis Seperti Ini Di sini Masih Ada Yang Kosong Cara Menentukannya Dua Bilangannya Tadi Tentukan Dua Bilangan Jika Dijumbahkan Hasilnya Sama Dengan B Berapa B dari Soal Berapa 5 Kemudian Hasil Kalinya Yaitu Adalah AC Nah Di sini Berapa Ini 1 Kali Negatif 36 Berapa Hasilnya Ini Kalau Dikalikan Harus Berapa Harus Negatif 36 Baik Kita Tentukan Dulu Berbagai Kemungkinan Perkalian Dua Bilangan Yang Hasilkan Negatif 36 Yang Pertama Negatif 4 Kali Positif 9 Atau Positif 4 Kali Negatif 9 Atau Negatif 3 Kali Positif 12 Positif 3 Kali Negatif 12 Namun Seperti Biasa Ingin Menentukan Bilangannya Kita Cek Kembali Adalah Dari Hasil Penjumlahannya Mana Dua Bilangan Yang Menuhi Penjumlahan Kalau Hasilnya 5 Penjumlahkan Yaitu Negatif 4 Dan Positif 9 Kenapa? Karena Negatif 4 Tambah 9 Hasilnya Positif 5 Maka Kita Simpan Disini Disini X Kurang Negatif 4 Dan X Tambah 9 Berarti X Kurang 4 Kalikan X Tambah 9 Sama Dengan 0 Ini Pemfaktorannya X Kurang 4 Sama Dengan 0 Atau X Tambah 9 Sama 0 Nilai X Yang Pertama Menuhi Yaitu X Sama Dengan 4 Atau X Sama Dengan Negatif 9 Jadi Akar Akar Dari X Wadah Tambah 5 X Kurang 6 Sama Dengan 0 Adalah X Sama Dengan 4 Atau X Sama Dengan Negatif 9 Materi Yang Terakhir Yaitu Menentukan Akar Akar Kesamaan Kuadah Dengan Nilai AB Dan C Lengkap Dengan Cara Pemfaktoran Untuk Bentuk Ax Kuadah Tambah Bx Tambah C Sama Dengan 0 Dengan Nilai A Tidak Sama Dengan 1 Perhatikan Contoh Berikut Tentukan Akar Akar Dari 3x Kuadah 4x Kurang 4 Sama Dengan 0 Kalian Perhatikan Ini Persamaan Kuadah Berbeda Dengan Persamaan Kuadah Sebelumnya Disini Nilai A Itu Tidak Sama Dengan 1 Nilai A Yaitu 3 Cara Penyelesaian Pertama Yang Berbeda Dari Pembahasan Sebelumnya Yaitu Disini 3x Kuadah 4x Perang 4 Ditulisnya Seperti ini 3x Dari ini Tentukan 2 bilangan Dulu Jika Dijumlah Hasilnya Sama Dengan Nilai B Yaitu Berapa Nilai B Dari Soal Tersebut Sama Dengan Negatif 4 Oke Kemudian Jika Dikalikan Yaitu Sama Dengan Perkalian Dari A Kali C Nah Ini 3x Negatif 4 Berapa Hasilnya Negatif 12 Kemudian Kita Tentukan Beberapa Kemungkinan 2 bilangan Yang menghasilkan Kalau Dikalikan Menghasilkan Negatif 12 Ya Positif 3x Negatif 4 Negatif 3x Negatif 4 Positif 2x Negatif 6 Negatif 2x 6 Setelah Tau 2 Kemungkinan Bilangannya Kita Tentukan Yang Cocok Atau Jika Dijumlahkan Hasilnya Negatif 4 Itu Yang Mana Ya Betul Ya 2 bilangan Menuhinya Yaitu Positif 2 Dan Negatif 6 Kemudian Setelah Dapat 2 bilangannya Kita tulis Di sini Ya 3x Tambah 2 Kalikan Dengan 3x Puran 6 Per 3 Setelah Dari Situ Sudah Dapat Pemfaktorannya Maka Kita Tentukan Kemungkinan Kemungkinannya Yang Pertama Untuk 3x Tambah 2 Ini Tidak Bisa Dibagi 3 Jadi Kita Cukup Kemungkinan Pertama 3x Tambah 2 Sama Dengan 0 Nah Kemungkinan Yang Keduanya Ini Dibuat Per 3 Karena Ini 3 Dan 6 Bisa Membagi 3 Maka Kemungkinan Keduanya 3x Kurang 6 Per 3 Sama Dengan 0 Ya Nah Dari 3x Tambah 2 Sama Dengan 0 Maka Kita Peroleh 3x Sama Dengan Negatif 2 Ya Sehingga Dipoleh Nilai x Menuhinya Yaitu X Sama Dengan Negatif 2 Per 3 Baik Sekarang Yang Kemungkinan Keduanya 3x Kurang 6 Per 3 Ingat Masing-masing Dibagi Dengan 3 Ya Sehingga Dibagi 3 Kemudian Ini juga Dibagi 6 Dibagi 3 Juga Sehingga Diperoleh X Kurang 2 Sama 0 Atau Nilai X Sama Dengan 2 Jadi Akar-akar Dari 3x Kuadrat Kurang 4 X Kurang 4 Sama Dengan 0 Adalah X Sama Dengan Negatif 2 Per 3 Atau X Sama Dengan 5